Keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang memberatkan hukuman atas Anasur Baningrum menuai tanggapan dari kuasa hukumnya. Kami telah terhubung dengan kuasa hukum Anasur Baningrum itu Firman Wijaya. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam. Dari awal hukuman 7 tahun kemudian banding 8 tahun MA malah turun drastis jadi 14 tahun. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebenarnya saya belum sempat membaca seperti apa pertimbangan dari Majelis Hakim yang bersangkutan yang diketuai oleh Pak Artijo. Tetapi tadi saya mendapatkan informasi dari media bahwa ancaman hukumannya dinaikkan menjadi 14 tahun. Ya hemat saya semestinya Mahkamah Agung itu kan berlaku judek-juris. Putusan Pak Artijo ini saya rasa irasional dan tidak masuk akal. Karena mestinya judek-juris itu lebih mempertimbangkan aspek-aspek keadilannya daripada aspek-aspek emosionalnya. Saya melihatnya putusan Artijo ini emosional. Kenapa Anda menilai ini emosional? Ya, karena dalam perspektif yang saya lihat kecenderungan Pak Artijo hanya membuat putusan-putusan dengan meninggikan hukuman tanpa ada dasar pertimbangan. Atau boleh dikatakan miskin dengan pertimbangan. Dan ini bentuk kesenang-unangan sebenarnya. Jadi hemat saya mestinya kan judek-juris itu karena kita yang kasasi kan mempertimbangkan alasan-alasan kasasinya. Tetapi kan saya tidak melihat peningkatan hukuman yang demikian tinggi itu apa alasan juridisnya. Karena hakim, kan mestinya hakim keaksasi itu judek-juris, datas pada pertimbangan hukumnya. Dia judek fakta. Dia tidak judek fakta. Dia tidak melihat fakta-fakta. Bagi saya agak aneh, hakim pada tingkat pengadilan pertama. Hanya dengan yang menguji dan menilai fakta-fakta secara keseluruhan, putusannya hanya seperti itu. Ya, itu pun terdapat dissenting opinion di antara hakim. Ya, baik Pak Firman. Ini juga menarik adalah selain nambah hukumannya sampai hampir dua kali lipat, juga diharuskan untuk Pak Anasur Maningrum membayar nilai korupsinya sebesar 57,5 miliar rupiah. Ini satu keputusan yang cukup kontroversial. Tanggapan Anda? Ya, itu yang saya katakan. Saya belum melihat alasan-alasan hukum yang memadai dari Artijo Al-Kostar. Tapi sering yang saya perhatikan, putusan-putusan yang diputuskan Pak Artijo itu ironical judgment. Jadi putusan-putusan yang kadang-kadang ironis. Hanya apa, seperti kilatan gitu, menunjukkan kepada publik apa, begitu berkuasanya sebagai hakim agung, tapi tidak menunjukkan pertimbangan-pertimbangan yang memadai. Jika demikian pendapat Anda, lantas apa yang akan dilakukan sebagai upaya hukum selanjutnya? Ya, tentu kita akan membaca lebih dulu pertimbangan-pertimbangan. Ada penyimpangan-penyimpangan nggak di dalam pertimbangan-pertimbangannya? Kami akan lihat, apakah pertimbangan itu, putusan ancaman hukuman setinggi itu ada dasar pertimbangan yang memadai tidak? Itu yang disebut dengan logis atau rasio desidensi. Apa rasio hukumnya yang dia berikan? Apa rasio hakimnya? Saya ingin tahu. Sebab kalau terjadi ketidakseimbangan antara rasio hukum dan rasio hakimnya, kan berarti ada penyimpangan di hakimnya. Nah, ini yang kita akan coba dalami. Apakah ada rasio logis itu tadi? Rasio logis juga dari putusan hakim itu. Jika kemudian hal itu berhasil ditemukan oleh tim Anda, lantas apa yang akan dilakukan? Ya, tentu saya karena baru hari ini belum bertemu dengan antara-antara, saya akan berkonsultasi dengan klien langkah-langkah hukum apanya. Yang jelas kami akan menempuh upaya-upaya hukum. Tapi bentuk upaya hukumnya sangat tergantung pada bentuk putusannya yang kami pelajari. Tentu kami harus menunggu dulu saling dengan putusannya. Namun pun demikian, ya sebagai bagian dari reaksi keadilan, hemat saya putusan apa setinggi 14 tahun itu, saya tidak melihat alasan-alasan yang logis dan alasan-alasan yang memadai. Karena hemat saya dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tinggi, pengadilan anas ini tidak lebih dari pengadilan politis. Karena sejak awal seperindiknya berpasalah, ya. Bahkan ada putusan yang diputuskan oleh Hakim Mas Wadi, itu kan justru Hakim yang menangani kasus anas urban ingrum, dia sendiri. Ya kan? Di dalam pusat peradilan yang dijatuhkan baru beberapa tahun yang lalu, menyangkutkan di Purnomo, itu terkait juga dengan soal ini. Jadi menurut saya kasus anas ini penuh dengan fenomenal. Dan ada misteri di dalamnya. Baik Pak Firman, tapi kami ingin tahu juga apakah Mas Anas ini sudah mengetahui keputusan ini, dan apakah tanggapan dari Mas Anas? Saya menduga Mas Anas belum mengetahui, karena tadi mendapatkan informasi dari wartawan, katanya MA itu baru memberi informasi jam 5 sore tadi, jam 5-6 sore. Jadi saya duga belum tahu Mas Anas. Ya baik, terima kasih Pak Firman Wijaya, pengacara dari Anas Urban ingrum.